Bang! Suaranya menggemparkan bumi, dan anginnya seperti pisau. Kekuatan mengerikan dari tahap kedua formasi pembantaian surgawi tertinggi melonjak antara langit dan bumi, dan gelombang kejut yang meletus langsung mendatangkan malapetaka di seluruh area. Banyak bangunan bertingkat tinggi di puncak utama Istana Guntur Sein runtuh satu demi satu. Huff, dia masih belum mati, tetua agung dari Istana Sein Guntur menatap langit dengan dingin. Namun, pemandangan yang muncul selanjutnya menyebabkan semua orang di dalam dan di luar Istana Sein Guntur mengangkat alis dan melebarkan mata sekali lagi. Di tengah bayang-bayang pedang yang menari, sosok muda yang dingin itu masih berdiri di langit dengan aura tenang. Wuss! Semua orang tercengang dan kaget. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya baik-baik saja. Monster macam apa orang ini? Tidak hanya tetua agung dari Istana Sein Guntur dan yang lainnya, namun bahkan para penonton yang bersembunyi di luar sekte pun tercengang. Kekuatan pedang barusan, belum lagi cuhen, yang berada di alam langit mendalam tahap ketujuh, bahkan ahli tahap kedelapan tidak akan mampu menahannya. Formasi pembantaian surgawi tertinggi adalah formasi menakutkan yang dapat menghancurkan kekuatan kelas satu dalam sekejap. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Debu memenuhi langit, angin dan awan bergoyang. Hanya ada sedikit goresan di tubuh cuhen akibat hujan pedang yang lebat tadi, dan selain itu, tidak ada luka lain. Semua orang kaget dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Di singgah sana batu di tengah platform guntur ilahi, kepala istana Lei Zed sedikit menyipitkan matanya, dan banyak ketertarikan muncul di antara alisnya. Baru saja, dia telah dengan jelas melihat bahwa pada saat bahaya akan segera terjadi, sosok hitam misterius telah memblokir di depan cuhen, dan memblokir serangan yang mengancam nyawanya. Dengan penglihatan Lei Zed, tidak sulit untuk melihat bahwa bayangan hitam bukanlah keterampilan rahasia seni bela diri atau harta pelindung, tetapi lebih seperti semacam kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan yang dapat memblokir kekuatan formasi pembantaian surgawi tertinggi. Ketertarikan Lei Zed pada cuhen semakin kuat. Terlalu banyak rahasia pada anak ini. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki begitu banyak kartu truf dan rahasia. Ini semakin menarik. Lei Zed mengangguk sedikit, dan suaranya menunjukkan sedikit rasa dingin yang menusuk jiwa. Yang disebut Istana Suci Guntur hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Cuhhen berdiri di kehampaan, dan ada sedikit sarkasme di matanya. Wajah tetua pertama menjadi gelap. Dia harus mengakui bahwa ini adalah kemunduran yang tidak terduga bagi dirinya dan Istana Thundersain. Huff, tidak baik merasa bahagia terlalu dini. Formasi Pembantaian Abadi, Tingkat 3 Gemuruh Sebuah suara berat menyebar. Angin dan guntur bergerak bersamaan. Orang-orang yang menyusun susunannya segera mengubah bentuk susunannya. Satu persatu, sosok gesit dan galak berbaris dari bawah ke atas, seketika berubah dari bentuk naga melingkar menjadi piramida. Empat piramida, yang dibentuk oleh kerumunan berdiri di empat arah Cuhhen. Itu seperti empat benteng yang mencapai langit. Awan guntur bergulung di sembilan langit, dan satu demi satu, pilar petir mega berkelap-kelip di lapisan awan. Berdengung. Semua orang menghadap Cuhhen, yang berada di tengah. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kental dan kejam. Aura ini sepertinya berasal dari ribuan binatang buas. Empat piramida yang dibentuk oleh para ahli Istana Guntur Sein sangat menindas. Tidak peduli di level mana mereka berada, ada orang yang menghadap Cuhhen, dan tidak ada titik buta sama sekali. Serangan binatang guntur. Tetua pertama berteriak, dan aura ganas melonjak seperti harimau, seperti raja binatang yang memerintah. Dalam sekejap, piramida raksasa di sekitar Cuhhen mulai terpisah dari pusatnya. Para ahli Istana Guntur Sein seperti segerombolan lebah yang meninggalkan sarangnya, dan lapis demi lapis, mereka secara agresif menyerang Cuhhen. Zaza. Saat mereka bergerak, semua murid Istana Suci Guntur melepaskan sambaran energi petir yang dahsyat. Energi petir dengan cepat berputar di sekitar tubuh mereka, terjalin, dan langsung berubah menjadi gambar banteng yang ganas. Gemuruh. Sebuah momentum yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan membubung ke angkasa. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda berlari kencang pada saat bersamaan. Suaranya yang dahsyat seperti sepuluh ribu genderan kulit sapi yang ditabuh pada saat yang bersamaan. Semua murid Istana Suci Guntur yang menyerang Cuhhen telah berubah menjadi banteng petir yang mengamuk, menutupi langit dan mengguncang bumi. Pada saat ini, bahkan langit pun bergetar. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Masing-masing dari raging Lightning Bulls memancarkan kekuatan untuk menembus ribuan kilogram, meninggalkan busur petir yang menyilaukan di langit. Kemanapun mereka pergi, ruangan akan bergetar. Dari segala arah, bayangan petir yang padat semuanya melonjak menuju Cuhhen. Cuhhen, yang berada di tengah, akan menghadapi dampak amukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sungguh spektakuler. Dengan dampak seperti ini, sekte manapun akan langsung diratakan. Cuhhen harusnya selesai kali ini. Gelombang petir mengamuk di atas Istana Sein Guntur menyebabkan para penonton di luar sekte gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak lagi meragukan rumor bahwa formasi pembunuhan surgawi tertinggi dapat dengan mudah meratakan sekte kelas 1. Pada saat ini, bola cahaya bintang yang menyilaukan muncul di telapak tangan kiri Cuhhen. Cuhhen mengangkat satu tangan ke langit, dan spiral cahaya perak berputar dengan cepat. Energi bintang yang kuat melonjak dan berkumpul di telapak tangannya untuk mengompres. Dalam sekejap mata, bola energi yang sangat padat muncul di atas kepala Cuhhen. Saat bola energi terus mengembang, aliran udara antara langit dan bumi juga diaduk. Dalam sekejap mata, dengan Cuhhen sebagai pusatnya, angin puyuh kuat yang berputar dengan cepat terbentuk secara diam-diam. Namun, pada saat yang sama, banteng petir mengamuk yang dibentuk oleh murid-murid Istana Suci Guntur dari segala arah juga menyerang ke depan. Aura mengerikan melonjak seperti gelombang pasang. Saat Cuhhen hendak ditelan oleh energi ganas ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Mata setan bintang lima, penguburan senyap. Badai. Irama tak kasat mata keluar dari mata iblis. Berdengung. Ruangan itu bergetar hebat. Dengan Cuhhen sebagai pusatnya, badai api iblis tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Tornado api ungu yang spektakuler mengguncang langit dan bumi, seperti badai pasir yang muncul di gurun. Apa itu? Semua orang di dalam dan di luar Istana Thunder Sein terkejut. Hal ini terutama terjadi pada Lei Zixin dan Lei Xiaolan. Ketika mereka berada di wilayah langit Suan Kesetra, mereka secara pribadi menyaksikan tornado api yang mengerikan ini yang langsung membakar ratusan orang menjadi abu. Sebelum semua orang bisa mengetahui niat Cuhhen. Area yang dicakup oleh demonic flamestorm tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi tetua agung Istana Suci Guntur tiba-tiba berubah seolah-olah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Dia buru-buru berteriak, mundur. Mundur. Seiring dengan suaranya yang tergesa-gesa, pusaran besar yang dibentuk oleh demonic flamestorm dan merak annihilation tumpang tindih dan mencapai nilai yang sangat mengejutkan. Bang, sebuah ledakan keras terdengar. Seolah-olah sebuah bintang meledak, dan badai yang menghancurkan bumi menyapu langit di atas Istana Guntur Sein. Api ungu dan cahaya bintang perak menyatu. Kekuatan topan ganda tujuh bintang dan api jahat bagaikan pusaran air nebula yang mekar. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Bang, bang, bang. Badai energi yang melanda langit dan bumi menghancurkan kerumunan orang yang menyerbu. Para murid Istana Guntur Sein langsung dihancurkan bersama dengan siluet banteng di sekitar mereka. Badai api iblis sudah mendominasi, dan dengan bantuan pusaran serta dampak energi bintang tujuh, itu seperti api neraka yang menuai kehidupan. Ini adalah sublimasi dari, angin dan, api. Aliran udara yang berputar dengan cepat dapat meningkatkan kekuatan api iblis beberapa kali lipat. Bagi para murid Istana Sein Guntur, ini seperti pesta kehancuran. Ah! Untuk sesaat, jeritan menyedihkan terdengar, dan lautan api mewarnai langit menjadi ungu. Para murid Istana Suci Guntur tidak dapat mengelak tepat waktu, dan mereka ditelan oleh badai ungu satu demi satu. Lapisan demi lapisan gelombang kejut tersapu, dan semua orang berubah menjadi abu satu demi satu. Kerumunan yang padat menyebabkan para murid Istana Suci Guntur menderita banyak korban dalam waktu singkat. Formasi pembunuhan surgawi tertinggi telah dikalahkan. 942 Ledakan Bang! Kombinasi angin dan api menyebabkan pembantaian yang melanda langit di atas Istana Sein Guntur. Tornado ungu yang menakutkan itu seperti pusaran nebula yang dapat menghancurkan segalanya. Api iblis bercampur dengan kekuatan tujuh bintang. Kemanapun ia melewatinya, para murid Istana Suci Guntur langsung hancur menjadi abu dan debu. Ceritan kacau memenuhi udara, dan, banteng petir barbar, yang melonjak seperti air pasang hancur berkeping-keping satu demi satu. Konsentrasi kerumunan dan banyaknya jumlah mereka membuat mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri atau mundur. Dari kejauhan, puluhan ribu murid Istana Sein Guntur bagaikan ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tersapu pusaran air. Api iblis ungu menutupi langit dan bumi saat membakar formasi pembantaian surgawi tertinggi. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari dua ribu orang tewas di tempat, dan tak terhitung banyaknya korban luka. Ya Tuhan! Apakah aku berada di bawah ilusi? Di luar Thunder Sein Palace, para penonton yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan pemandangan spektakuler di langit di atas Define Thunder Platform dari jauh. Cahaya ungu yang mewarnai langit bagaikan awan api yang megah. Meski jaraknya jauh, semua orang masih bisa merasakan gelombang udara yang sangat dingin dan kuat. Ini adalah Istana Guntur Sein. Formasi kuat yang bisa menghancurkan sebuah sekte. Pada saat itu, itu dihancurkan dengan paksa oleh tangan Cuhan. Mata semua orang gemetar karena gelisah. Hanya ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri barulah mereka benar-benar memahami betapa menakutkannya Cuhan. Langit di atas platform Guntur Ilahi berada dalam kekacauan. Badai yang berkobar menyebar secara sembarangan, menyebabkan semua orang mengungsi ke segala arah. Sang Tetua Agung sangat marah. Matanya gelap, dan urat di dahinya menonjol. Bajingan, kamu benar-benar pantas mati, Sang Tetua Agung sangat marah. Kemarahannya melambung ke langit, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Aura pegunungan keluar dari dirinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu ke arah Cuhan, meninggalkan jejak ilat yang menyilaukan di udara. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Jika dikatakan bahwa dia ingin menggunakan formasi pembunuhan surgawi tertinggi untuk membuktikan kekuatan Istana Suci Guntur dan membuat Cuhan putus asa. Oleh karena itu, serangan balik Cuhan kali ini seperti tamparan di wajah lawannya dengan sol sepatu berlumpur. Bahkan bagi Istana Sein Guntur yang kuat, ribuan murid elit terbunuh dalam sekali jalan adalah kerugian yang tidak bisa diabaikan. Pada saat itu, Tetua Agung hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh bajingan keji ini secepat mungkin untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Mengaum Saat ini, auman harimau yang memekatkan telinga bergema di langit. Gelombang suara yang tak kasat mata menembus ke dalam jiwa seseorang, menyebabkan organ dalam seseorang bergetar. Tekanan kuat mengalir ke arah Tetua Agung, hanya untuk melihat harimau raksasa bertaring pedang putih bergegas keluar dari api menari yang kacau. Binatang raksasa itu ganas dan kuat. Mata Tetua Agung merah padam, tatapannya kejam. Enyahlah. Pembawa Guntur surgawi. Dengan itu, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah langit dan membuka jari-jarinya. Dentang, petir di langit melonjak, diikuti oleh sambaran petir mengerikan yang panjangnya ratusan meter turun dari langit, membawa aura destruktif yang padat saat menyambar ke arah harimau raksasa bertaring pedang putih. Petir menerangi langit seperti pedang dewa. Ledakan. Guntur surgawi yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya menghantam bagian tengah tubuh harimau raksasa bertaring tajam, langsung membelahnya menjadi dua. Namun di saat yang sama harimau bertaring tajam terbelah menjadi dua, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan langit dan bumi, bersiul melintasi pegunungan dan sungai. Bilah suci yang berkedip-kedip dengan bayangan putih mengalir benar-benar terbang keluar secara eksplosif dari mulutnya. Wuss. Pedang karma surgawi dikelilingi oleh cahaya suci, merobek udara secepat aurora. Dalam proses pergerakannya, pedang itu memanjang dengan cepat, bilahnya berubah menjadi ujung tombak yang tajam, dan bilah tipis itu segera menjadi badan tombak yang dihubungkan dengan tulang punggung naga. Dengeng dengungan. Spiral udara berkumpul di ujung-ujung tombak, berputar dengan cepat, dan hantu naga kadal purba yang ganas dengan sepasang sayap tiba-tiba muncul di depan tetua agung. Berengsek. Ekspresi tetua agung dari istana suci guntur berubah secara dramatis, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Harimau bertaring pedang putih tadi hanyalah tipuan, inilah serangan nyata yang akan merenggut nyawanya. Ceroboh. Benar-benar ceroboh. Tapi, kecerobohan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Mendesis. Darah merah cerah berceceran, seolah-olah dari neraka, tombak dewa yang menetes berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus tenggorokan tetua agung. Matanya terbuka lebar, dan ketakutan memenuhi seluruh wajah tuanya yang bengkok. Kemarahan tadi telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Momen impulsif dengan imbalan kematian. Lubang berdarah yang mempesona perlahan terbuka di lehernya, seperti bunga yang sedang mekar. Dalam sekejap, seluruh istana Thunder Sein gemetar karena terkejut dan marah. Penatua kedua di panggung langit tinggi, penatua ketiga yang menyembuhkan yang pertama, Lei Zixin, Lei Xiaolan. Dan semua orang di dalam dan di luar sekte sangat ketakutan. Sulit dipercaya. Serangkaian darah berceceran dari langit, dan tetua agung istana suci guntur jatuh tak berdaya dari kehampaan dengan mata terbuka lebar, penuh kebencian dan kengganan. Kematiannya akhirnya langsung membuat marah Tuhan Istana Lei Zixin. Sayang sekali. Lei Zixin dengan kuat berdiri dari kursi batunya, dan esensi sejatinya yang melonjak menembus kubah surga dan langsung menuju ke bimasakti. Api ungu dan siklon turbulen yang menyelimuti platform guntur ilahi sepertinya terbelah oleh pedang raksasa yang tak terlihat. Gelombang cahaya yang dahsyat semuanya terbelah di kedua sisi. Dalam kehampaan, sosok muda yang diselimuti cahaya ungu berdiri di udara, menatap Lei Zixin. Berdengung. Tekanan berat yang tak terlihat menyebar di udara. Lei Zixin mengepalkan tinjunya, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan cahaya di matanya seperti pedang tajam kematian. Kamu telah kehilangan hak untuk mati. Mulai sekarang, kamu akan selamanya ditemani oleh rasa sakit di penjara istana suci gunturku. Hidupmu akan seperti neraka, kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ini adalah kemarahan seorang raja. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani membunuh secara sembarangan di istana Thunder Sein. Apalagi di depannya, Lei Zixin. Dua tetua dan ribuan murid tewas berturut-turut, dan Lei Zixin tidak bisa lagi membiarkan Chu Hen melanjutkan. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi dan perkasa dari istana Sein Guntur, dia harus mengakhiri segalanya secara pribadi. Mati. Gemuruh. Aura yang dapat mengguncang gunung dan sungai melonjak ke langit, dan tubuh Lei Zixin segera ditutupi dengan jalinan jaring petir. Pada saat berikutnya, jaring petir besar muncul di ruang di bawah Chu Hen. Cahaya dan bayangan terjalin, kilat menyambar, dan jaring petir yang indah itu seperti susunan jimat. Kemudian, ruangan itu berputar dengan tidak nyaman, dan angin bertiup kencang. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari jaring petir. Tangan yang terkondensasi dari kekuatan petir jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Tetua Agung sebelumnya. 943 Kamu sudah kehilangan hak untuk mati. Mulai sekarang, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dengan menangis di penjara istana suci petirku. Hidupmu akan seperti api penyucian tanpa akhir, kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Hah! Langit dan bumi berguncang, dan hembusan angin bertiup. Saat suara Lei Zixin memudar, kilat menyambar antara langit dan bumi. Kemegahan suci membubung ke langit, dan seiring dengan aura yang sangat kacau, sebuah tangan besar yang terbuat dari petir muncul dari langit. Seperti Dewa Iblis, ia menabrak Cuhan di langit di atas. Master Istana Guntur Sein akhirnya marah. Meskipun Lei Zixin tidak berencana untuk bergerak sejak awal. Dia hanya perlu menonton dari pinggir lapangan dengan status tertinggi. Tapi yang tidak terduga adalah pemuda ini, yang baru berusia dua puluhan, telah membunuh dua orang berturut-turut, melukai parah seorang ketua tingkat tinggi, dan membunuh ribuan murid di depan Lei Zixin. Tidak bisa dimaafkan. Niat membunuh memenuhi langit, dan tangan petir raksasa yang agung bersiul di udara, menghantam tubuh Cuhan dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Boom! Langit bergetar tanpa henti, dan pola kilat yang menyilaukan bagaikan hujan kembang api yang tak ada habisnya. Kekuatan serangan Lei Zixin sangat menakutkan, dan dampak yang ditimbulkannya semuanya mengalir ke arah Cuhan. Petir liar menyambar di langit, dan suaranya memekakan telinga, menyebabkan darah orang mendidih. Mendesis! Seperti yang diharapkan dari Tuan Istana, kekuatan ini sungguh menakutkan. Banyak penonton di luar sekte diam-diam tersentak, dan wajah mereka menunjukkan rasa takut dan hormat. Ini adalah pakar terkemuka di prefektur Dong yang berjaya. Jika Tuan Istana Lei Zixin bergerak lebih awal, Istana Suci Guntur tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Heh, semua orang tahu bagaimana mengatakan hal semacam ini. Jangan bilang kamu sudah tahu ini akan terjadi sejak awal. Tidak, kupikir aku bahkan tidak perlu menggunakan formasi pemusnahan surgawi tertinggi untuk menghabisi Cuhan. Semua orang mengira begitu, tapi sekarang aku yakin, suara itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi orang yang berbicara tiba-tiba berubah. Apa? Apa yang terjadi? Yang lain juga menatap langit di atas Divine Thunder Platform. Mereka melihat bahwa Cuhan sebenarnya telah mundur dengan aman dari pola petir yang kejam dan kacau. Tidak ada sedikitpun gejolak emosi di wajahnya yang tenang, dan aura yang terpancar dari tubuhnya masih setajam pedang es yang dingin. Tidak ada yang terjadi padanya. Lei Zixin, Lei Xiaolan, Tetua Kedua, dan anggota Istana Sein Guntur lainnya semuanya bergidik. Ekspresi Lei Zee juga menjadi gelap, dan pandangannya tertuju pada tangan kiri Cuhan. Lengan kiri pihak lain dikelilingi oleh lingkaran cahaya bintang yang mengalir. Cahaya dan bayangan yang terjalin berkumpul di tengah telapak tangannya, membentuk pola bintang tujuh yang aneh. Huh, jadi begitu. Niat membunuh di mata Lei Zee semakin meningkat. Namun, di depan sosok yang dihormati ini, alis Cuhan sebenarnya melayang dengan sedikit kesembronoan dan penghinaan. Sayangnya, aku tidak melihatmu sebagai lawan. Dia berbicara dengan suara tenang. Kata-kata sederhana ini seperti tamparan keras di wajah Lei Zee, serta semua orang di Istana Guntur Sein. Saya tidak melihat Anda sebagai lawan. Kalimat ini diucapkan oleh seorang junior Lei Zee. Nada yang tampak tenang itu seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jiwa dan hati setiap orang yang hadir. Penghinaan. Benar-benar penghinaan, bahkan tidak ada sedikitpun provokasi. Ini adalah bentuk pengabayan yang paling arogan. Dan orang yang diabaikan Cuhan adalah keberadaan yang ditakuti semua orang di wilayah prefektur, Lei Zee. Kemudian, tatapan Cuhan menyapu langsung ke arah Lei Zee Xin, yang berada di sisi lain, dengan sedikit ejekan di matanya. Nona Lei tertua, sudah waktunya aku menepati janjiku. Janji? Janji apa? Semua orang bingung, tetapi tubuh Lei Zee Xin gemetar, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan memenuhi seluruh wajahnya. Cuhan memang memberinya, janji, dan itu juga satu-satunya, janji. Itulah pemandangan yang dihadirkan Cuhan kepadanya dengan ilusi di wilayah langit Suan Kesetra. Tidak, tidak Lei Zee Xin gemetar, dan wajahnya sepucat seprai. Sebelum Lei Zee sempat bereaksi, dia melihat Cuhan perlahan membuka lengannya di kehampaan, dan pada saat yang sama, tubuhnya naik ke area yang lebih tinggi dengan kecepatan yang lembut dan ringan. Bas dengungan. Irama aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebar antara langit dan bumi. Dengan Cuhan sebagai pusatnya, aliran udara langit dan bumi berputar mengelilinginya. Di atas langit yang gelap, sinar cahaya menembus awan tebal seperti pedang dewa, dan kemudian tujuh bintang yang sangat indah muncul. Kemunculan ketujuh bintang di siang hari membuat semua orang yang hadir menampakkan ekspresi keheranan yang mendalam. Itu, itu tujuh, tujuh, tujuh bintang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bas dengungan. Getaran yang sangat tidak nyaman menutupi langit dan bumi. Berdiri dengan bangga di langit, tubuh Cuhan mengeluarkan cahaya seperti bulan yang cerah. Khususnya, tujuh bintang di telapak tangannya bahkan lebih mempesona, seterang kristal, seolah-olah dia bisa mengendalikan langit. Merasakan panggilan Cuhan, sembilan langit menimbulkan turbulensi yang menyapu awan, dan tujuh bintang yang muncul di langit juga meledak dengan cahaya matahari. Kekuatan surgawi yang kental memenuhi langit dan menutupi bumi. Ukuran ketujuh bintang itu menjadi semakin besar, seolah-olah ada gunung di atas kepala mereka, dan ada tekanan yang tak terlukiskan. Tak seorang pun pernah merasakan bahwa bintang-bintang begitu dekat dengan mereka, seolah-olah mereka dapat menjangkau dan menyentuhnya. Dengan berkumpulnya tujuh bintang, Cuhan, yang diselimuti cahaya bintang dan cahaya suci, tampak seperti dewa. Pada saat ini, jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajah Lei Zhe, dan jejak keterkejutan ini terus bertambah seiring dengan tekanan yang melonjak. Lei Zixin menjadi semakin takut, dan dia berteriak dengan suara gemetar, berhenti. Berhenti. Sudut mulut Cuhan melengkung menjadi senyuman mengejek. Pada titik ini, bagaimana dia bisa berhenti? Siapa yang bisa memahami penderitaan dari pengejaran hidup dan mati Cuhan yang terus-menerus? Sekarang, terserah padamu untuk menanggung kebencian dan amarahku. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan luar biasa dan menghancurkan bumi meletus dari tubuh Cuhan, dan topan yang kuat menyebar di langit. Tujuh bintang di sembilan langit bersinar terang. Tujuh bintang berkumpul. Berdengung. Dalam sekejap, tujuh pilar cahaya raksasa yang memancarkan aurata berujung dan menakutkan turun dari langit. Itu seperti hukuman ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Mereka jatuh langsung menuju gerbang gunung megah di bawah. Sembilan bintang langit jatuh, menyapu delapan bencana terpencil. Ekspresi semua orang di Istana Guntur Sein berubah drastis. Ketujuh pilar cahaya raksasa ini seperti sabit malaikat maut, penuh aura kehancuran. Lei Z juga kaget dan marah. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh tujuh pilar cahaya ini bahkan membuatnya gemetar. Mundur. Mundur. Selain itu, Lei Z benar-benar tidak tahu perintah apa yang harus diberikan. Tetapi pada saat ini, orang-orang di Istana Suci Guntur berkumpul begitu padat di puncak utama, kemana mereka harus mundur. Bagaimana mereka punya waktu untuk mundur. Ledakan. Bang. Hampir di saat yang sama, tujuh pilar mengejutkan yang berasal dari kekuatan tujuh bintang semuanya menabrak Istana Guntur Sein. Itu seperti hukuman ilahi yang dapat menghancurkan dunia, menyapu segalanya. Saat ini, langit dan bumi sepertinya sedang mengalami bencana besar. Ganas dan bersiul seperti badai, gelombang demi gelombang-gelombang kejut yang mengerikan bagaikan arus deras dan tsunami yang menembus bendungan dan menyapu ke segala arah. Platform petir ilahi langsung runtuh, dan kotak besar itu hancur berkeping-keping, lapis demi lapis. Ribuan pecahan batu dan bata memenuhi langit. Kemudian, seperti letusan gunung berapi, seluruh puncak utama runtuh dengan dentuman yang keras. Ah. Serangkaian jeritan melengking terdengar seperti api penyucian asura, dan kumpulan demi kumpulan murid Istana Suci Petir berubah menjadi debu oleh gelombang kejut yang mematikan ini. Satu demi satu bangunan mewah tumbang. Dalam sekejap, gerbang gunung Istana Suci Guntur hancur akibat serangan karpet. Tujuh pilar cahaya raksasa, tujuh kekuatan menakutkan. Tujuh lubang runtuhan yang sangat besar menutupi bagian dalam dan luar Istana Thunder Sein, dan meluas dengan cepat ke segala arah. Murid-murid Istana Guntur Sein yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping. Tetua kedua, yang sebelumnya selamat dari Cuhen, masih belum pulih dari luka-lukanya. Dalam ketakutan yang tak ada habisnya, platform tinggi di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Tidak. 944. Ledakan. Bang. Langit dan bumi berguncang, gunung dan sungai retak, bumi meledak, dan bintang-bintang menyapu daratan. Gelombang kejut seperti karpet yang mengerikan menyapu berbagai puncak gunung di Istana Suci Guntur dan menyebar ke seluruh sekte. Kekuatan tujuh bintang telah dikumpulkan. Mutiara bintang tujuh, jiwa bintang tujuh. Semua ada di tangan Cuhen. Serangan gabungan dari tujuh mutiara jiwa bintang yang lengkap dapat menarik kekuatan 9 bintang langit, dan kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi. Bang. Bumi runtuh lapis demi lapis, dan gunung-gunung pun rata. Bangunan-bangunan megah hancur seperti tahu akibat dampak gelombang kejut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Murid-murid Istana Guntur Sein yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, dan banyak tetua yang kuat dihancurkan menjadi sampah. Tanah dan kerikil yang telah dibalik inci demi inci, bersama dengan gelombang kejut yang kuat dan sangat dingin, langsung menyembur keluar dari sekte tersebut. Bang, bang, bang. Seperti badai yang mengamuk, ia menerobos pepohonan dan semak-semak di luar gerbang gunung. Orang-orang sibuk yang bersembunyi di kegelapan semuanya lengah. Satu demi satu, siluet mereka terlempar ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang berada di dekat lokasi kejadian terguncang hingga ki internal mereka bergejolak dan mereka memuntahkan darah. Ledakan. Pada saat ini, bagian dalam dan luar Istana Guntur Sein berada dalam kekacauan. Setiap orang yang menonton secara diam-diam memiliki ekspresi kaget dan ketakutan di wajah mereka. Mendesis. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Siapa si orang ini? Ini benar-benar menjungkir balikan langit. Setiap pasang murid yang gemetar hanya mengungkapkan rasa takut terhadap Chuhen. Sosok muda di langit di depan mereka seperti dewa kematian yang tidak bisa disilangkan dan membuat marah. Tepat ketika dunia mengira segalanya akan segera berakhir, Chuhen menciptakan keajaiban yang mengejutkan berkali-kali. Istana Tandar Sein berada dalam kekacauan. Hanya dalam sekejap, tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual dan seperti surga bagi makhluk abadi ini telah berubah tanpa bisa dikenali, dan dipenuhi dengan kehancuran. Tujuh kawah besar dengan diameter lebih dari sepuluh ribu kaki muncul di sekte tersebut. Tanah yang telah diperbaharui ada di mana-mana, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Apa yang dulunya merupakan bangunan mewah kini hanyalah reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari separuh istana Guntur Sein, yang memiliki sejarah panjang, dihancurkan secara paksa. Puncak utama telah rata seluruhnya. Sekilas, hampir mustahil menemukan puncak gunung yang utuh. Bahkan dinding menara batu giyok di puncak gunung terpencil di belakang gunung penuh dengan retakan dan celah. Adapun orang-orang di istana Tandar Sein, mereka bahkan lebih menderita. Beberapa tetua tingkat tinggi langsung hancur berkeping-keping, apalagi murid-murid dengan budidaya yang relatif rendah. Akan baik-baik saja jika mereka tersebar. Namun, lebih dari 80 persen ahli istana Guntur Sein berkumpul di arena Guntur Suci di puncak utama hari ini. Dalam keadaan seperti itu, jumlah korban bisa mencapai puluhan ribu. Ratapan, raungan, dan deru kebencian tak ada habisnya. Di platform Guntur Ilahi yang hancur, hanya setengah dari kursi batu yang tersisa ditumpukan puing. Di samping kursi batu, Leize berada dalam kondisi yang menyedihkan. Matanya yang kejam dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Wajahnya pucat dan dia memegangi dadanya dengan satu tangan. Jejak darah sepertinya mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan dia merasa sulit untuk menahan dampak dari kekuatan mutiara jiwa bintang tujuh secara lengkap. Tak jauh di belakang Leize, Leizixin sama ketakutannya seperti jangkrik di musim dingin. Karena sebagian besar gelombang kejut diblokir oleh Leize, Leizixin terlindungi, dan tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Namun, pertahanan mentalnya sudah runtuh. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Puluhan ribu murid istana suci guntur dimakamkan di sini dalam sekejap. Ini adalah balas dendam dari pria itu. Mimpi buruk yang dia lihat di wilayah langit suan kesetra telah menjadi kenyataan. Adegan yang dilihatnya dalam ilusi telah menjadi kenyataan. Leizixin duduk di tanah tanpa daya. Wajah cantiknya telah kehilangan warnanya. Di depan cuhen, dia menundukkan kepalanya lagi. Martabatnya yang angkuh dan menyendiri diinjak-injak hingga tidak ada gunanya lagi. Dia menyesalinya. Dia sangat menyesalinya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan memprovokasi pria menakutkan ini. Bahkan jika cuhen menghilang di hadapannya selamanya, itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan. Kamu, kamu benar-benar pantas mati jutaan kali. Mata Leizixin bersinar dengan kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Langit dipenuhi debu dan embun beku. Cahaya bintang di atas langit ke-9 berangsur-angsur memudar, namun cahaya di tubuh cuhen masih begitu indah hingga membuat orang merasa terpesona. Dia menatap Leizixin dengan acuh tak acuh. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku. Leizixin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang penguasa istana, dia sudah terbiasa melihat banyak adegan besar. Pada saat ini, keunggulannya bahkan tidak sepersepuluh dari cuhen. Mata cuhen menyapu para korban yang perlahan-lahan menjadi tenang. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti sepenuhnya. Titik. Nada suaranya yang sembrono seperti pedang tajam, menyebabkan hati orang-orang di bawah bergetar. Mata Leizixin juga menyusut. Hua! Lingkaran cahaya yang mengalir beriak pelan di depan cuhen. Kemudian, sebuah gulungan yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Gambar binatang berputar. Wajah Leizixin berubah lagi. Bersenandung. Dalam sekejap, gambar binatang berputar menyebar di antara tangan cuhen seperti gulungan, dan semua jenis pola dan rune binatang iblis bersinar terang. Kekuatan batin sejati yang kuat mengalir ke dalamnya. Gulungan itu segera bersinar dengan kemegahan luar biasa, melepaskan pancaran cahaya ilahi yang mempesona seperti matahari. Cahaya menyilaukan menembus langit, dan langit kembali bergejolak. Mengaum. Mengaum. Keganasan yang tak terbatas mungkin akan hancur, dan itu seperti badai dahsyat yang mengguncang langit. Dalam pancaran cahaya yang menusup telinga, auman berbagai binatang iblis terdengar satu demi satu. Bersenandung. Langit dan bumi berputar, ditemani oleh suara guntur yang memekatkan telinga, aura kekerasan yang tak tertandingi menyapu ke segala arah. Bang! Ledakan! Sosok-sosok raksasa menginjak-injak reruntuhan di bawah, membuat batu beterbangan kemana-mana. Raungan binatang iblis menembus gendang telinga semua orang yang hadir. Langit dipenuhi bayangan hitam, dan ratusan binatang iblis tiba-tiba muncul di langit di atas istana guntur Sein. Pekikan. Aura Black Cloud Condor sangat mengejutkan. Seperti bila cahaya yang mengalir, ia melebarkan sayapnya yang besar dan melintasi ribuan meter. Kemanapun perginya, para murid istana suci guntur dipotong-potong. Mengaum. Serangan kekerasan beruang liar batu berat itu seperti gunung, dan aumannya mengguncang langit. Sebuah hentakan bisa membelah gunung dan sungai. Baru saja mengalami dampak destruktif dari tujuh kekuatan bintang yang menakutkan, sebelum mereka sempat menstabilkan pikiran mereka yang gemetar, pengepungan monster bis sekali lagi mendorong mereka ke dalam badai. Meskipun istana suci guntur telah menderita kerugian besar, jumlah orangnya jauh lebih banyak daripada jumlah binatang iblis. Namun meski begitu, orang-orang yang lelah di istana suci guntur merasa putus asa, dan mereka tidak dapat menahan serangan ganas dari binatang iblis yang kuat. Pembantaian dimulai lagi. Kematian terus berlanjut. Ledakan. Tetapi pada saat ini, langit di atas istana suci guntur tiba-tiba menjadi bergejolak, dan guntur bergemuruh. Aura berbahaya diam-diam terbangun dan menyebar ke arah ini. Dengan munculnya aura ini, bahkan binatang surgawi tingkat tinggi seperti elang awan hitam dan beruang liar batu berat mau tak mau mengungkapkan ekspresi ketakutannya. Akhirnya, jejak keseriusan muncul di wajah acuh ta'acuh cuhen. Di luar sekte, orang-orang sibuk di kejauhan semuanya melonjak dengan rasa hormat yang tulus dan gemetar. Seperti yang diharapkan, orang itu, akhirnya akan bergerak. Orang itu tidak menunjukkan wajahnya selama ratusan tahun. Memang benar, tapi semua orang tahu bahwa dia adalah penguasa sebenarnya dari Istana Sein Guntur. Rasa hormat dan kagum datang dari lubuk hati mereka. Semua orang memandangi awan petir yang kacau dari jauh, seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan dewa. Orang sejati dengan otoritas tertinggi. Tuan Suci dari Istana Suci Guntur. 945. Dialah orang yang memegang otoritas tertinggi. Dia adalah makhluk transcendent di atas alam surga yang mendalam. Dia akan ada selamanya dan tidak bisa dihancurkan. Berdengung. Berdengung. Tampaknya ada aura yang panjang dan terus-menerus mengalir antara langit dan bumi. Awan petir liar menutupi langit dan menutupi bumi, memenuhi gunung dan sungai. Merasakan aura misterius dan kuat yang melonjak seperti air pasang, semua orang yang keluar masuk Istana Suci Guntur mau tidak mau merasakan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Penguasa Suci Istana Suci Guntur, panggung keabadian kuno adalah Lei Aokiong. Aura kuat yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan terus menyerang. Binatang iblis yang dipanggil semuanya meraung ke langit dan mengeluarkan raungan gelisah. Gemuruh. Kemudian, di bawah tatapan kagum dan kaget dari banyak orang, ruang di atas Istana Sein Guntur tiba-tiba berubah menjadi pusaran. Awan di langit bergulung dengan keras, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di ruang yang berputar. Kemudian, sosok yang tampak seperti seorang kaisar dan memancarkan aura tertinggi muncul di langit. Suara mendesing. Angin dingin yang menusuk menyapu, memancarkan aura berat dan dingin. Dalam sekejap, segala sesuatu di dunia ini dibayangi. Hanya dua sosok yang saling berhadapan di langit yang mempesona dan mempesona. Semua orang di Istana Sein Guntur, termasuk Master Istana Lei Zhe, menjadi latar belakang. Binatang iblis raksasa juga direduksi menjadi latar belakang. Seolah-olah hanya Chuhen dan Lei Aokiong yang tersisa di tempat kejadian. Seolah-olah bintang-bintang bersaing dengan bulan. Keduanya saling memandang dari jauh. Aliran udara di antara mereka sekuat pisau. Lei Zhe mengepalkan tangannya dan berseru dengan hormat, astaga, yang mulia. Jika sebelumnya Lei Zhe adalah raja, maka dia sekarang adalah subjek. Mata semua anggota Istana Guntur Sein lainnya juga berbinar. Selama orang ini ada di sini, Istana Guntur Sein tidak akan pernah binasa. Sepertinya tidak ada yang berani memprovokasi Istana Guntur Sein selama hampir seribu tahun. Lei Aokiong sedikit mengangkat pandangannya dan menatap sosok muda di depannya dengan sikap merendahkan. Meskipun Lei Aokiong sudah ada sejak lama, dia hanya tampak seperti berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia tampak lebih muda dari Lei Zhe. Namun, ada perasaan mendalam di matanya, seolah-olah dia telah mengalami perubahan waktu. Tokoh dikdaya tahap keabadian kuno. Dia adalah eksistensi di puncak piramida di prefektur Dongsheng. Sejauh mata memandang, hanya ada tiga orang di seluruh provinsi yang telah mencapai level ini. Ketiga orang ini tidak lain adalah pemimpin Sekte Seribu Dunia, pemimpin istana dari Istana Jiuhua, dan pemimpin suci dari Istana Sein Guntur. Berlalunya waktu adalah kekal. Melihat Istana Thunder Sein yang telah rata dengan tanah, tanah dipenuhi dengan mayat, dan Istana Thunder Sein berada dalam kekacauan total. Tidak peduli betapa arogannya Lei Ao Kiong, matanya masih memancarkan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan saat dia melihat ke arah pemuda yang baru berusia dua puluhan. Lumayan, terima kasih. Aku hampir lupa bagaimana rasanya marah. Hari ini, aku mengingatnya lagi. Nada suaranya yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan hati orang-orang berdebar. Mengaum. Binatang iblis di belakang Cuhen menggeram pelan. Ini tanda kegugupan setelah merasakan bahaya. Ini adalah penghinaan terhadap seorang kaisar. Dia tidak menyanyiakan kata-kata apapun, karena apapun yang dia katakan, itu tidak akan mengubah tekad Lei Ao Kiong untuk membunuh Cuhen. Lei Ao Kiong mencurahkan darah, keringat, dan air matanya untuk membuat Istana Suci Guntur begitu kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan dihancurkan oleh Cuhen belaka. Lebih dari separuh sekte dihancurkan, para tetua terbunuh, dan darah ribuan murid bercecaran di tahap guntur ilahi. Istana Suci Guntur mungkin tidak akan pulih dari kerusakan yang dideritanya hari ini bahkan setelah pembukaannya. Wilayah Surga Sunyi Kuno Jika bukan karena Cuhen, Istana Suci Guntur akan melampaui sekte seribu dunia dan Istana Ji Hua untuk menjadi sepuluh kekuatan teratas. Namun sekarang, realisasi tujuan tersebut masih jauh dari kenyataan di masa depan yang tidak dapat ditentukan. Ekspresi tenang Lei Ao Kiong menyembunyikan niat membunuhnya yang tak ada habisnya terhadap Cuhen. Namun, keadaan yang ditampilkan Cuhen jauh lebih tenang dari yang diharapkan semua orang. Di wajah tampannya yang mengandung bekas sihir, tidak ada sedikitpun rasa takut. Orang ini tidak takut sama sekali. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya Lei Ao Kiong? Semua orang di dalam dan di luar Istana Guntur Sein bingung. Dia masih belum mengetahui siapa orang yang berdiri di depannya. Tapi, tidak ada seorang pun di negara bagian Kemenangan Timur yang tidak mengetahui tentang orang dari Istana Sein Guntur ini. Atau lebih tepatnya, orang ini mengetahui semua ini, namun dia masih berani menyerang Istana Sein Guntur. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin ngeri. Dalam sekejap, tatapan semua orang yang memandang Cuhen dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang tak terlukiskan. Sejak awal, semua orang percaya bahwa Cuhen tidak mungkin meninggalkan Istana Guntur Sein hidup-hidup. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan tujuh bintang untuk menghancurkan sekte sebesar itu sedemikian rupa, nasib Cuhen tidak akan berubah. Alasannya sangat sederhana, karena Lei Yaokyong. Tapi sekarang, Cuhen menjadi semakin tak terduga. Ia masih begitu tenang saat menghadapi Lei Yaokyong. Apakah dia punya kartu truf yang belum dia gunakan? Hembusan angin dingin meniup beberapa helai daun yang bercampur pasir. Buat perubahan Anda, kata Cuhen dengan tenang. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Siluet kedua orang di langit menjadi sangat tajam. Senyuman sembrono muncul di wajah Lei Yaokyong. Bagus sekali. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang topan yang dahsyat melanda langit dan bumi. Bersamaan dengan awan kesengsaraan yang bergulung-gulung di langit, cahaya perak menyinari kubah biru surga. Telapak tangan besar yang menutupi langit membelah lapisan awan, turun dari langit, seperti tangan Dewa Buddha, menghantam Cuhen. Ruangan itu bergetar dengan tidak nyaman karena tekanan yang mengerikan saat sebuah gunung menekan. Bayangan palem besar menutupi langit dan bumi. Orang bahkan bisa melihat cetakan telapak tangan di atasnya dengan jelas. Serangan biasa dari seorang penggarap alam keabadian kuno memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam surga yang mendalam usiu. Tekanan agung sulit untuk dihilangkan. Berdengung. Cuhen memfokuskan jarinya. Dengan dengungan keras, pedang langit biru muncul di depan ujung jarinya. Cuhen mengayunkan pedangnya ke udara, dan aura pedang yang kuat meledak. Pedang Bluran segera berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membubung ke langit, dan berkumpul menjadi sungai pedang yang kuat, yang menyerang telapak tangan bergemuruh yang menekannya. Bang, bang, bang. Bayangan pedang yang sangat kuat itu sangat menembus, namun di hadapan telapak tangan besar ini, bayangan itu seperti jarum sulaman yang menghantam dinding, dan terus-menerus hancur menjadi cahaya dan bayangan. Kekuatan yang mengejutkan, penonton di sekitar pun kaget. Apakah kamu tidak tahu harus berkata apa? Kekuatan batin sejati alam keabadian kuno berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari alam surga yang mendalam. Terlebih lagi, Lei Aokiong adalah orang yang dapat menggunakan tubuh suci guntur secara maksimal. Perjalanan hari ini sangat berharga. Saya harus melihat pemimpin suci istana guntur Sein dengan mata kepala sendiri. Kata-kata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Lei Aokiong. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, perbedaan di antara keduanya terlihat jelas. Chu Hen pasti akan mati. 946 Bang, bang, bang. Gambar pedang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak secara vertikal menyatu menjadi grendau sungai pedang yang kuat dan kuat. Namun, ketika mereka bertabrakan dengan telapak tangan besar yang menghantam mereka, mereka seperti jarum sulaman yang bertabrakan dengan dinding besi, dan mereka hancur berkeping-keping. Saat mereka bergerak, perbedaan antara alam surga yang mendalam dan alam keabadian kuno terlihat jelas. Di mata orang banyak, Chu Hen pasti akan mati hari ini. Gelombang udara yang kuat menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari menghantam kepala Chu Hen dengan tak tergoyahkan. Us. Namun, pada saat ini, sosok Chu Hen bergerak. Dia langsung berubah menjadi pedang kihumanoiti ada taraf yang membubung ke langit. Dikelilingi oleh puluhan ribu bayangan pedang, dia menabrak tengah telapak tangan raksasa. Bang, getaran dahsyat melanda langit. Dalam sekejap, seberkas cahaya padat, seperti cahaya ilahi fajar, menembus telapak tangan raksasa dan memicu guntur ke segala arah. Sedikit keterkejutan dan rasa dingin muncul di mata pemimpin suci Lei Aokyong. Huff, jadi itu penerus bocah Su King itu. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku pasti sudah menghancurkan Gunung Kun Liu saat itu. Mendengar kata-kata Lei Aokyong, kerumunan itu tercengang. Siapa Su King? Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Betapa bodohnya, orang ini adalah pemimpin sekte Gunung Kun Liu yang pertama. Dia juga jenius yang menciptakan teknik pamungkas, teknik surgawi terbang pedang tunggal. Petik 2 Namun, orang yang benar-benar membawa teknik terbang surgawi pedang tunggal ke tingkat yang sangat tinggi adalah Gong Yang Yu. Sebenarnya, Gong Yang Yu dapat dianggap sebagai jiwa Gunung Kun Liu. Heh, jangan ikuti arus saja. Gong Yang Yu sudah hilang lebih dari 20 tahun. Kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jika dia benar-benar mampu, mengapa dia hanya menyaksikan muridnya jatuh ke kondisi seperti itu? Itu benar. Saya pikir Gong Yang Yu bahkan tidak punya nyali untuk mengumpulkan mayat Chuh Hen. Ledakan Chuh Hen menembus tangan besar itu dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit. Kekuatan pedang yang sangat dingin mengikuti dan memenuhi langit. Memegang pedang di satu tangan, Chuh Hen menyebarkan petir hitam liar. Itu seperti tanaman merambat kematian yang datang dari neraka saat melilit pedang. Segera setelah itu, Chuh Hen menyaret pedangnya dan bergerak. Serangkaian bayangan muncul di langit saat dia tiba di depan Lei Ao Kiong seperti hantu. Pedangnya langsung mengarah ke tengah alis Lei Ao Kiong. Hah. Mata Lei Ao Kiong dipenuhi dengan rasa jijik raksasa terhadap semut. Dia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang menyerangnya. Sehelai tanda petir yang indah muncul dari tubuhnya, dan kemudian busur cahaya perak melintas di matanya. Bola petir padat mengembun dari udara tipis dan memblokir ujung pedang langit biru. Bang. Setelah terjadi kontak, gelombang kejut melonjak, dan bola petir langsung meledak dari tengah. Kekuatan yang menakjubkan itu seperti ledakan bintang kecil. Petir menyambar kemana-mana, dan kila perak dan hitam berbenturan dengan intens, seperti ular putih dan ular piton hitam yang saling terkait. Setelah itu, Chuh Hen mengembunkan telapak tangan kirinya, dan untayan siklon hitam dan putih melayang di langit dan bumi. Kedua siklon itu saling mengejar dan berputar saat mereka menyatu menjadi telapak tangan Chuh Hen, dan kemudian langsung berubah menjadi telapak Yin dan Yang yang keras dan lembut. Chuh Hen memukul dengan telapak tangannya, dan dua kekuatan telapak tangan yang seperti Yin dan Yang dari Taiji terbang dan terjalin satu sama lain. Mereka langsung menerobos hujan petir dan api yang kacau sebelum meluncurkan serangan kedua mereka ke arah Lei Aokiong. Bang. Namun, kekuatan telapak tangan yang kuat dan keras serta lembut ini bahkan belum mampu menyentuh Lei Aokiong sebelum dihancurkan oleh aura luar biasa yang terpancar dari tubuh Lei Aokiong. Gelombang kejut yang kuat menyapu sekeliling. Lei Aokiong membalik tangannya dan menjentikan ujung jarinya. Untayan energi tajam merobek udara seperti anak panah dan menghantam tenggorokan Chuh Hen. Sudut mata Chuh Hen sedikit menyipit. Dia mencondongkan tubuh ke samping, dan untayan energi melewati bahu kirinya. Kis, terdengar suara lembut, dan luka berdarah langsung muncul di bahunya. Tanpa waktu untuk mengobati lukanya atau berhenti, Chuh Hen meledak dengan kecepatan yang mengejutkan dan segera menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, pedang raksasa yang dipenuhi api tiba-tiba muncul di udara di belakang Lei Aokiong. Pedang raksasa itu menebas di udara, dan itu sebanding dengan pedang dewa yang bisa membelah langit. Titik. Namun, Lei Aokiong bahkan tidak mau mengedipkan mata. Dia bersandar ke samping tanpa tergesa-gesa, dan saat pedang raksasa itu akan jatuh, dia melambaikan tangannya. Gemuruh. Langit dan bumi bersinar, dan pilar petir yang sedingin naga menyapu udara, dengan mudah menghalangi pedang raksasa yang menebas. Ledakan. Gemuruh. Kekuatan yang sangat kuat bertabrakan, dan suara yang dihasilkan oleh tabrakan semua jenis tru aether yang ganas menyebabkan langit bergetar. Titik. Saat Chuhen dan Lei Aokiong bertarung, ratusan binatang buas raksasa juga meletus dalam pertempuran sengit dengan orang-orang di Istana Guntur Sein. Tidak diragukan lagi, penampilan Lei Aokiong seperti stimulan jantung, menstabilkan pikiran orang-orang di Istana Guntur Sein. Mereka sangat yakin bahwa selama Lei Aokiong ada di sini, tidak perlu takut pada Chuhen. Bantai binatang-binatang jahat ini. Mata Tuan Istana Lei Zhe sangat tajam, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Dia dan para ahli lainnya mulai melakukan serangan balik terhadap binatang buas itu. Namun, ada juga keberadaan yang sangat kuat di antara banyak binatang buas. Selain itu, tujuh pilar cahaya raksasa telah menyebabkan kerusakan besar pada Istana Guntur Sein. Saat mereka bertarung, sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih unggul. Untuk sesaat, seluruh Istana Guntur Sein bisa dikatakan telah jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran sengit terus terjadi. Darah beterbangan kemana-mana, dan manusia terus-menerus dicabik-cabik oleh gigi tajam dan cakar binatang buas itu. Binatang buas raksasa dicabik-cabik oleh kerumunan, dan daging mereka tercabik-cabik. Titik. Perjalanan dan pemandangan ini sungguh luar biasa, dan juga membuat hati seseorang bergetar. Para penonton yang bersembunyi di luar sekte dengan cepat mundur untuk menghindari baku tembak. Di langit, pertarungan antara Cu Hen dan Lei Ao Kiong bisa dikatakan semakin intens. Gelombang aura kuat yang lebih kuat dari sebelumnya mekar di langit. Sosok Cu Hen begitu cepat hingga menyelaukan seperti hantu. Pedang satu demi satu, serangan demi serangan, dan serangan demi serangan. Keterampilan bela diri yang luar biasa terus-menerus meledak di langit. Namun, Lei Ao Kiong seperti gunung yang tak tergoyahkan. Meskipun serangan Cu Hen lebih kuat dari yang sebelumnya, dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Di sisi lain, serangan balik Lei Ao Kiong yang terkesan ceroboh selalu meninggalkan luka mengejutkan di tubuh Cu Hen. Situasi ini hanya akan menjadi semakin sulit untuk diatasi. Namun, tatapan Cu Hen masih setenang sebelumnya. Wajah tampannya begitu tenang hingga agak tidak normal. Titik. Titik. Wuss. Tiba-tiba, salah satu remaja putri di antara mereka berhenti bergerak sementara untayan keheranan yang sulit untuk ditambahkan muncul di wajahnya. Apa yang salah? Nongki. Orang di depan berbalik dan bertanya. Cu. Aura Cu Hen. Semua orang menghentikan langkahnya. Di mana dia? Ke arah Istana Guntur Sein. Seperti yang diharapkan. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, suara nongki yang sedikit gemetar sekali lagi terdengar di telinga semua orang. Aura yang sangat kuat, sehingga orang itu telah muncul. Orang itu. Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget dan gemetar pada saat yang bersamaan. Maksudmu, yang kuno, yang kuno. Huah. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. 947. Ledakan. Bang. Asap membubung seperti air pasang, dan angin topan membubung ke langit. Area pertempuran sengit terus meluas di Istana Thunder Sein. Binatang-binatang itu marah, dan manusia melakukan serangan balik. Adegan spektakuler menyebabkan kekacauan terus berlanjut. Para ahli dari Istana Guntur Sein terus menerus terkoyak oleh cakar dan gigi tajam dari binatang iblis. Pada saat yang sama, binatang iblis mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka mati karena dikepung dan dibunuh oleh kerumunan. Darah merah menghujani, dan segala macam keterampilan bela diri yang mempesona serta teknik rahasia terjalin dan bertabrakan, memicu gelombang demi gelombang-gelombang yang mengejutkan. Di tengah-tengah platform Guntur Ilahi yang hancur, Lei Zixin mengepalkan tinjunya dan menatap dua sosok mengesankan di langit di atas. Baginya, pemandangan dihadapannya seperti mimpi. Yang jelas, saat konflik pertama mereka, Cuhen masih dikejar olehnya hingga harus kabur ke segala arah. Tapi sekarang, lawannya telah berubah menjadi orang terkuat di Istana Guntur Sein. Kegelisahan, jantung berdebar. Meski Lei Ao Kiong berada tepat di depannya, Lei Zixin masih merasa sulit untuk tenang. Kamu takut, kan? Suara lemah terdengar dari belakangnya. Lei Zixin terkejut. Dia berbalik dan melihat Lei Xiaolan dipenuhi debu dan memar. Dia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari tumpukan puing. Xiaolan, kamu. Lei Zixin terkejut sesaat, tapi dia dengan cepat bereaksi. Dampak mengerikan yang disebabkan oleh tujuh pilar cahaya raksasa pasti berdampak pada pihak lain, dan karena Lei Zixin berdiri di belakang Istana Master Lei Z, dia aman dan sehat. Bibir Lei Xiaolan membentuk senyuman mengejek. Sepertinya kamu sudah melupakan keberadaanku. Maafkan aku, aku harusnya terbaring di reruntuhan, memejamkan mata, dan menghembuskan nafas terakhir. Xiaolan, apa yang kamu bicarakan? Lei Zixin merasa sangat aneh ketika dia mendengar nada suara pihak lain. Lei Xiaolan yang pintar dan patuh tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu padanya, tapi sekarang, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Tidak ada, Lei Xiaolan memalingkan wajahnya, dan matanya sedikit merah. Kemudian, dia melihat ke arah Lei Zixin lagi dan berkata, Istana Sein Guntur telah selesai. Setiap kata tajam dan memekatkan telinga. Ekspresi Lei Zixin berubah, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, dengan Tuan Suci Kiong di sini, tidak mungkin kita kalah. Tapi betapapun tekadnya Lei Zixin, mata Lei Xiaolan masih sedingin abu. Bibirnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara seperti nyamuk. Kalau saja kamu mendengarkanku saat itu dan memanggilnya ke Istana Sein Guntur. Kenapa kamu harus membuatnya marah? Itu iblis. Bang! Petir menyambar ke segala arah, dan busur listrik berkedip-kedip. Di langit kosong, garis-garis bayangan muncul di sekitar Lei Yaokiong. Chu Hen menarik pedangnya dan bergerak. Gelombang demi gelombang aura pedang yang kuat menekan ke arah Lei Yaokiong. Meskipun teknik pedang Chu Hen sangat tajam, semuanya dengan mudah dinetralkan oleh Lei Yaokiong. Rentetan serangan kuat Lei Yaokiong tidak meninggalkan satupun bekas di tubuh lawannya. Jika hanya ini yang kamu punya, sayang sekali. Aura dingin muncul di mata Lei Yaokiong. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Kemudian, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya ke segala arah. Baut petir yang padat itu seperti kabel logam tajam, dan dengan cepat menyebar ke ruang tempat Chu Hen berada. Jangkauan sambaran petir meluas dengan cepat, dan puluhan ribu jaring logam dengan pola listrik dan busur perak menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama, sebuah sambungan muncul setiap setengah meter, dan setiap sambungan memiliki duri tajam. Aura bahaya yang kuat meresap ke dalam angin kencang. Dalam sekejap, Chu Hen merasa seolah-olah dia akan jatuh ke dalam mulut bunga pemakan manusia yang sangat besar. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi duri tajam itu seperti gigi mematikan. Jaring yang tak terhindarkan. Lei Yaokiong, yang berada di tengah sambaran petir, berteriak dingin. Tatapan dinginnya seperti pedang tajam. Desir, desir, desir. Saat suaranya jatuh, kawat besi petir yang menghancurkan bumi, yang dipenuhi duri dan duri, segera mengencang dan melilit Chu Hen. Mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia terus menghindar. Suara angin yang tajam dan cepat hampir mengoyak ruangan. Kecepatan Chu Hen meledak hingga ekstrim, dan dia seperti capung yang lincah sambil terus menghindari banyak kabel petir. Cahaya yang menyelaukan terlalu sulit untuk dilihat oleh mata. Kabel petir terus-menerus melewati tubuh Chu Hen, dan duri tajam di atasnya memancarkan cahaya dingin yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Meskipun kabel petir mengencang dengan sangat cepat, Chu Hen tidak panik sama sekali. Namun, Chu Hen tidak panik sedikitpun. Setiap saat, dia bisa menemukan sudut paling akurat untuk menghindar. Kecepatan dan keganasan reaksinya benar-benar membuat orang terperangah. Kecepatan yang mengejutkan. Memang, mataku kabur. Hati orang-orang yang menonton dari jauh ada di tenggorokan mereka, dan mereka semua mengkhawatirkan Chu Hen. Lagi pula, pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah berapa lama Chu Hen bisa bertahan melawan Lei Yao Keong. Omnipresen net sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan mental Lei Yao Keong. Chu Hen menghindar dengan kecepatan tinggi, dan dia menghabiskan energinya dengan sangat cepat. Jika ritme lawannya sedikit terganggu, apa yang menunggunya adalah kabel petir yang tak terhitung jumlahnya yang memelintirnya menjadi bubur berdarah, dan duri tajam itu tanpa ampun akan merobek dagingnya. Ding! Bang! Chu Hen mengelak dan mengelak, dan saat dia mundur, dia terus memblokir dengan pedang langit biru. Serangkaian bunga api perak meledak di sekelilingnya, dan rangkaian gerakannya bisa dikatakan mulus dan tidak tergesa-gesa. Lei Yao Keong tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya saat dia melihat Chu Hen menghindari jaring petir yang memenuhi langit. Orang biasa tidak akan mampu memblokir serangan seperti itu sama sekali. Terlebih lagi, lawannya sepertinya bisa melihat melalui pikirannya, dan dia menghindar setiap saat tepat pada waktunya. Saat pertempuran berlangsung, Chu Hen, yang seharusnya bingung, menjadi lebih tenang. Wajah tampannya, yang memiliki sedikit rasa dingin, begitu tenang hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Sebagai makhluk transcendent dari alam keabadian kuno, dia tidak bisa melihat menembus orang di depannya. Niat membunuhnya meningkat sekali lagi. Weng! Lei Yao Keong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke depan. Kecepatanmu tidak buruk, tapi kecepatan saja masih jauh dari cukup. Menarik! Wus! Saat berikutnya, setiap kabel petir bercabang pada sambungannya, dan cabang-cabang tersebut memanjang dan terjalin dengan cabang lainnya. Dalam sekejap mata, kepadatan omnipresen net berlipat ganda. Tidak menunggu Chu Hen punya waktu untuk mundur, kabel besi petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berkumpul menuju lokasi yang sama. Seperti kepompong besar, ia sepenuhnya menutup semua rute pelariannya. Ziz! Ziz! Momentum yang luar biasa membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di dalam kepompong, sambaran petir seperti pedang ringan melesat ke arah Chu Hen, yang terjebak di area sempit. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa bertahan dari gerakan ini. Penonton di kejauhan menyaksikan dengan mata gemetar. Mereka kagum dan takut. Begitu seseorang jatuh ke dalam jaringan omnipresen milik Lei Yao Keong, hampir mustahil bagi seseorang untuk melarikan diri. Ledakan Namun, pada saat berikutnya, getaran yang sangat dahsyat dan dahsyat datang dari dalam kepompong petir. Api ungu muncul dari dalam kepompong. Setelah itu, ritme kuat lainnya terjadi di udara. Kekuatan gunung dan sungai berkumpul pada satu titik. Jari Dube, penindik galaksi. Bang, terdengar suara yang menggemparkan bumi, dan kilat memenuhi langit. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, sebuah lubang besar segera terbuka di dalam kepompong. Pertama, api ungu melonjak ke langit, dan kemudian pilar cahaya bintang yang sangat kokoh melesat seperti pedang dewa. Leng Weng 948 Deng Dengungan Seiring dengan ritme langit yang kuat, jari Dube menembus langit, dikelilingi oleh api ungu yang mendominasi. Setelah membuat lubang besar di kepompong guntur, yang menjebak Chuhen, ia menyapu kekuatan yang sangat besar dan kuat dan menghantam Lei Yao Keong. Apa? Semua orang yang hadir diam-diam terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka mengira bahwa Chuhen, yang telah jatuh ke dalam perangkap yang tak terhindarkan, tidak akan bisa lolos dari kematian. Mereka tidak menyangka dia bisa melakukan serangan balik secepat itu. Dia memang seorang yang keras kepala dan mengejutkan. Hah! Mata Lei Yao Keong menjadi dingin, dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia sangat keras kepala hingga menjijikan. Lei Yao Keong mengulurkan kedua telapak tangannya setelah dia berbicara. Banyak simbol petir cemerlang menempel di telapak tangan dan lengannya. Telapak tangannya, yang ditutupi lapisan cahaya petir, menghadap pilar cahaya dingin yang menusuk yang mengalir deras. Aura agungnya seperti gunung. Tubuh suci guntur. Armor suci. Mendesis. Busur petir yang bersilangan berenang di sekitar tubuh Lei Yao Keong. Ribuan tanaman merambat yang menyelaukan meluap dan menutupi tubuhnya. Mereka kemudian berubah menjadi baju besi yang berwarna-warni, mewah, dan sakral. Itu adalah armor suci yang dibentuk oleh kekuatan murni petir. Itu juga merupakan kekuatan tubuh suci guntur. Setiap incinya bersinar dengan kilat liar. Wash, dengan suara lembut, sepasang sayap cahaya seperti pisau menyebar dari belakang sekret armor. Auranya sangat mengejutkan, seperti baju besi dewa perang. Dibandingkan dengan armor suci yang diciptakan Lei Minghao dan Lei Zixin di wilayah langit Suan Sa, Lei Ao Keong jauh lebih kuat. Hampir di saat yang bersamaan, pilar cahaya megah yang dibentuk oleh jari Dube menyerang. Bang! Keduanya bertabrakan, dan langit berguncang. Riak cahaya menyebar ke segala arah. Tubuh Lei Ao Keong diam seperti gunung, dan lapisan petir dan tirai tipis muncul di depan telapak tangannya. Pada saat yang sama, pilar cahaya bintang yang seperti pedang dewa hancur sedikit demi sedikit, seperti pilar batu yang telah pecah dan meledak, hancur sedikit demi sedikit. Mendesis! Pertahanan yang mengerikan! Kekuatan yang patut ditiru! Semua orang di luar terkesiap! Inilah kekuatan tubuh ilahi! Itu sungguh menakutkan! Siyu! Kemudian, suara hembusan angin yang sangat dingin menyerang Lei Ao Keong lagi. Hua! Aura pedang yang mengejutkan itu seperti angin kencang yang menderu. Bersama dengan aliran udara yang kuat, Lei Ao Keong terjebak di ruang tetap. Dalam sekejap, garis-garis pedang kihumanoid yang sangat tajam muncul di dunia. Mereka seperti hantu, dan aura mereka dapat menghancurkan langit. Itu, level tertinggi dari teknik abadi terbang satu pedang. Kerumunan di bawah terkejut. Sepertinya Gong Yang Yu baru mencapai level ini ketika usianya hampir 30, kan? Dia jenius. Pedang abadi terbang. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, aura pedang humanoid yang seperti dewa kematian menebas Lei Ao Keong dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka meninggalkan banyak bayangan yang mempesona di udara. Topan yang kuat terjadi. Bang, 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 ledakan besar yang terus-menerus terdengar di udara. Pedang humanoid ki yang tidak bisa dihancurkan menyerang Lei Ao Keong, tetapi setiap pedang ki berhasil dihalau oleh armor suci jiwa guntur miliknya. Mereka tidak bisa menembus pertahanannya. Lapisan demi lapisan riaki menyebar di udara. Serangan kuat dari pedang ki memaksa Lei Ao Keong mundur, tapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Para penonton di kejauhan menggelengkan kepala. Ini tidak akan berhasil. Armor suci Lei Ao Keong terlalu kuat. Akan sulit bagi pedang langit biru untuk mematahkannya. Bahkan orang idiot pun bisa melihat bahwa pemimpin suci Keong adalah tokoh dikdaya tahap abadi kuno. Mustahil bagi seseorang di tahap surga mendalam untuk menyakitinya. Itu benar. Begitu pemimpin suci Keong menjadi serius, bahkan sepuluh milik cuhen pun tidak akan berguna. Bang. Dalam sekejap mata, pedang ki humanoid terakhir menghantam Lei Ao Keong dengan kuat dengan kekuatan yang dapat membelah langit. Pedang ki yang tersebar menyebar secara sembarangan, dan tanda pedang selebar 10 cm muncul di armor suci yang terlihat seperti armor dewa perang. Kemudian, petir berkumpul dan melayang, dan tanda pedang menghilang sepenuhnya. Kerusakan Lei Ao Keong hampir nol setelah serangkaian serangan kuat. Cuhen, yang telah kembali ke posisi semula, memiliki tatapan dingin di matanya. Kamu seharusnya bangga karena berhasil meninggalkan bekas di sekret armorku, kata Lei Ao Keong dengan tenang. Lei Ao Keong berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan suara yang dalam, lalu, bagaimana dengan gerakan ini? Bagaimana Anda akan menghadapinya? Berdengung. Aura yang kuat dan agung keluar dari tubuh Lei Ao Keong. Gelombang energi yang kuat menumpuk di udara dan mengguncang ruang. Murid semua orang menyusut tanpa sadar. Langit dipenuhi kilatan petir. Kemudian, 20 hingga 30 sosok dengan aura dingin yang menusuk terpisah dari tubuh Lei Ao Keong seolah-olah mereka dirasuki hantu. Klon Guntur. Semua sosok ini terbentuk dari kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Mereka berbentuk humanoid, tapi anggota badan, fitur wajah, dan badan mereka semuanya seperti sambaran petir. Mereka dingin dan tanpa ampun, dan mereka bisa membunuh tanpa jejak. Lei Minghao pernah menggunakan teknik lightning doppelganger ini padanya. Namun, batas yang terakhir hanya 10 klon. Lei Ao Keong dapat membuat klon 3 kali lebih banyak daripada Lei Minghao, dan kekuatan serta aura mereka tidak berada pada level yang sama. Kalau begitu, biarkan aku melihat kartu truf apalagi yang belum kamu gunakan. Mengikuti cibiran sembrono Lei Ao Keong, 30 sosok seperti penjaga neraka menyerbu ke arah Cu Hen sambil menyeret sambaran petir yang tak tertandingi di belakang mereka. Kematian itu seperti angin, dingin, dan mematikan. Semua orang di dalam dan di luar Istana Guntur Sein tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi serius. Bahkan binatang iblis yang sedingin es pun terpengaruh oleh aura tersebut, dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Adegan kejam saat Cu Hen dikepung dan dibunuh sepertinya telah muncul di benak semua orang. Sudut mulut Cu Hen sedikit melengkung ketika dia merasakan aura berbahaya dari lusinan klon yang kuat. Kalau begitu sebaiknya kamu buka matamu dan perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, aura ane tiba-tiba muncul dari tubuh Cu Hen. Berdengung. Yuan sejati dalam jumlah besar melonjak, dan dunia segera dipenuhi dengan kekuatan Tai Chi dan Yin Yang. Cu Hen memegang kekuatan tirani yang putih di satu tangan, dan kekuatan Yin hitam yang menusup tulang di tangan lainnya. Kedua si klon itu tertahan di telapak tangannya. Suara mendesing. Kemudian, Cu Hen mendorong tangannya keluar, dan diagram Tai Chi Yin Yang Yang aneh muncul di udara. Langit menjadi pucat, dan diagram Tai Chi Yin Yang Yang besar langsung meluas hingga diameter seratus kaki. Tiga puluh klon petir yang menyerangnya semuanya mendarat di dalam batas diagram. Ini. Di bawah tatapan kaget orang banyak. Sosok Cu Hen bergerak, dan dia langsung berlari keluar. Aura yang kuat menyapu, dan dia seperti dewa jahat yang mengendalikan hidup dan mati. Tarian langit bulan, seribu ilusi. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar setiap avatar petir terdistorsi dan menjadi tidak nyaman. Terlebih lagi, bayangan ilusi muncul di belakang mereka masing-masing. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. 949. Boom. Aura yang sangat agung mengguncang langit dan bumi, mengguncang seluruh langit di atas istana Guntur Sein. Segala jenis turbulensi memenuhi sekte tersebut. Formasi teci besar yang membentang ratusan meter muncul di antara langit dan bumi. Tiga puluh klon petir di atas formasi semuanya ditusuk melalui punggung dan dada oleh pedang suci. Kemudian, serangkaian ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat terjadi. Puluhan ribu sambaran petir bermekaran seperti percikan api sebelum benar-benar runtuh dan meledak. Bayangan pedang yang muncul dari udara tipis saling tumpang tindih dan kembali ke tubuh Chu Hen satu demi satu. Perubahan mengejutkan terjadi dalam sekejap mata. Itu, bulan, tarian penutup langit bulan, seribu hantu. Di hutan beberapa kilometer jauhnya dari istana Guntur Sein, Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, Hao Xi, dan lainnya yang bergegas dengan kecepatan tinggi kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Itu kakak Chu Hen, tidak mungkin salah. Ye Yao sangat senang sekaligus terkejut. Tarian penutup langit bulan, seribu hantu, ini adalah teknik yang dia pahami dari pecahan batu agung dao ilahi. Sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka, selama beberapa hari yang mereka habiskan bersama setelah Chu Hen menyelamatkan Ye Yao dari kota Changhai, dia telah mengajari Chu Hen, telapak langit yin yang, teknik teleportasi besar, dan bulan tarian tertutup langit, ribuan hantu. Di antaranya, teknik yang paling sulit dipelajari adalah yang terakhir. Namun, segalanya berbeda sekarang. Chu Hen, yang telah mencapai alam mendalam surga tingkat ketujuh, tidak mengalami banyak kesulitan dalam mengeksekusi teknik ini. Ya Tuhan, ini istana Thunder Sein. Dan Zen, Su Lang, dan murid gunung Kun Liu lainnya melebarkan mata mereka. Mereka benar-benar terkejut hingga tak bisa berkata-kata melihat pemandangan di depan mereka. Tanah suci seni bela diri yang mereka ketahui telah dihancurkan hingga tidak dapat dikenali lagi. Unggungan gunung rata dengan tanah, dan bangunan-bangunan mewah menjadi reruntuhan. Kemanapun dia memandang, ada tanah segar yang telah dibalik. Pertempuran sengit memenuhi langit dan bumi. Kemarahan manusia dan auman binatang iblis bergema di seluruh langit dan bumi, dan keduanya terjalin bersama, menyebabkan seseorang gemetar tanpa akhir. Apakah ini yang dilakukan oleh Chu Hen? Semua orang saling memandang, dan mereka semua menyadari keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa di mata satu sama lain. Seberapa kuat orang ini? Mu Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk terkejut. Mata mereka bersinar dengan tekat yang kuat. Pergi. Tarian langit bulan, seribu ilusi. Aura pembunuh yang mencengangkan melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Chu Hen memegang pedangnya secara diagonal dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh saat dia menatap dingin ke arah Lei Yao Kiong, yang seperti dewa perang. Apakah kamu puas? Kata-kata sederhana ini penuh dengan ejekan. Kemarahan akhirnya muncul di wajah Lei Yao Kiong. Dalam sekejap, lebih dari 30 klon petir dihancurkan oleh Chu Hen dengan satu gerakan. Ini adalah penghinaan Lei Yao Kiong. Mengaum. Api pertempuran terus menyebar. Saat para ahli istana Guntur Sein menjadi stabil, serangan binatang iblis dapat ditekan. Bang. Bang. Istana Master Lei Zeh mengirim tubuh besar heavy rock BR terbang dengan satu serangan telapak tangan. Beruang itu mendarat dengan keras di tanah dan meruntuhkan gunung. Bunuh binatang jahat ini. Mata Lei Zeh dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia menatap sosok muda yang marah itu dan berteriak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana Guntur Seinku hidup-hidup hari ini. Saat binatang iblis itu dibunuh dan dipaksa mundur, tanah tiba-tiba terbuka. Boom, dengan suara yang menggemparkan bumi, kekuatan yang seperti letusan gunung berapi meletus ke langit. Lingkungan sekitar bergetar, dan lapisan kerikil hancur menjadi bubuk. Seiring dengan keagungan yang mengerikan, awan warna-warni melonjak, dan seekor keramas besar tiba-tiba muncul di bawah langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Detik berikutnya, sebuah tinju besar turun dari langit seperti meteorit, menghantam kerumunan orang-orang dari istana Thunder Sein. Boom! Benturan yang tiba-tiba tersebut menyebabkan gunung dan sungai retak. Para ahli dari istana suci Guntur terkejut dan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sekelompok dari mereka langsung terbunuh. Itu tadi. Mata semua orang sedikit bergetar. Mereka melihat bahwa itu adalah keramas raksasa yang tingginya ratusan meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas tebal, dan matanya memuntahkan api. Mulutnya memperlihatkan gigi yang tajam, dan memperlihatkan aura yang ganas namun mendominasi. Kakak Chuhen, kita di sini. Suara Ye Yao mengikuti dari dekat. Tubuh halusnya dikelilingi oleh kekuatan Tai Chi dan Yin Yang. Telapak tangannya bergerak seperti pohon willow, dan bersamaan dengan ritme ruang yang menakjubkan, susunan Tai Chi yang kokoh menyebar seperti gelombang hitam dan putih menuju murid-murid istana Guntur Sein di depannya. Tarian langit bulan, seribu ilusi. Desir, desir, desir. Ruang terdistorsi, dan fluktuasi energi yang hebat terjadi di sekitar lusinan murid istana Guntur Sein. Pada saat berikutnya, hantu ilusi muncul di belakang mereka masing-masing. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu. Itu persis sama dengan adegan yang baru saja disajikan Chuhen. Dalam sekejap, semua bayangan setelahnya menyerang pada saat yang sama, memicu gelombang energi telapak tangan. Ledakan. Bang. Lusinan gelombang kejut yang kuat meledak tinggi di langit. Lapisan pola cahaya yang beriak sangat mempesona. Ceritan menyedihkan terdengar satu demi satu saat kekuatan telapak tangan yang kuat menembus tulang punggung para murid istana Guntur Sein. Darah menghujani, dan puluhan orang jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah, satu demi satu menjadi mayat. Aku berkata, Chuhen, apakah kamu meremehkan kami saudara? Bagaimana mungkin kamu tidak melibatkan aku, Marsikal, dalam pertarunganmu? Pedang iblis turun. Mu Feng berteriak keras, dan pembulu darah di dahi dan lengannya menonjol. Berdengung. Aura yang melonjak-melonjak, dan pola cahaya yang mengalir tak berujung berkumpul di pedang iblis Buddha. Dia mencengkeram gagangnya rat-rat dengan kedua tangan, dan matanya merah padam. Seolah dia sedang mengayunkan benda berat, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Wuss. Gelombang udara yang melonjak-melonjak, dan cahaya pedang biru selebar sungai menyapu ke depan. Dalam sekejap, langit dan bumi dibayangi, dan cahaya pedang yang kental menyapu para murid istana Suci Guntur. Ledakan. Seolah-olah mereka ditabrak gunung, darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka terlempar. Banyak dari mereka yang langsung dipotong-potong, dan mati di tempat. Chu Hen, kita di sini. Aku juga di sini. Siapa yang peduli apakah mereka berasal dari istana Sein Guntur atau bukan. Ayo kita bunuh beberapa dari mereka terlebih dahulu. Hao Zi, Long Suan Suang, San Zen, Su Lang, Leng Lingyan, Kin, Ki, Su, dan Hua semuanya bergegas ke tempat kejadian. Masing-masing dari mereka menggunakan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan mengintegrasikannya ke dalam pertempuran. Semua orang sangat jelas bahwa saat mereka melangkah ke istana Suci Guntur, itu setara dengan menginjakan kaki di Raja Nraka. Menjadi musuh istana Sein Guntur berarti mereka siap mati. Huff! Sekelompok gerombolan, mata Lei Z dingin dan tajam, dan dia menatap tajam ke arah kerumunan. Apakah kalian semua ingin seluruh klan kalian dimusnahkan? Diam, monyet! Pukul dia, teriak Mufeng. Mengaum! Begitu dia selesai berbicara, mata kera iblis emas yang tiada taranya memuntahkan api yang membakar. Wajahnya galak, dan dia menghantamkan tinjunya. Tinjunya yang besar seperti gunung kecil, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api emas yang kuat. Lei Z sangat marah, dan dia mengangkat telapak tangannya, yang berkedip-kedip dengan kilat yang dahsyat, untuk langsung menghadapi hantaman tinjun lawan. Kamu hanyalah binatang buas belaka, dan kamu berani begitu gegabuh di depan tuan ini. Enyahlah! Bang! Tinjunya dan telapak tangan yang sangat tidak terkoordinasi bertabrakan, menyebabkan bumi meledak dan gunung-gunung bergetar. Cincin pola cahaya yang kuat segera keluar dari tengah keduanya. Meskipun ada perbedaan ukuran yang sangat besar di antara keduanya, Lei Z berdiri teguh di tempat yang sama seperti batu besar, sementara kera iblis emas langsung terlempar terbang oleh kekuatan mengerikan dari tubuh lawan, menghancurkan lebih dari separuh gunung. Unggung bukit sebelum berhenti. Kultifasi Lei Z telah mencapai tahap ke-9 dari alam langit yang mendalam, dan dia berada di urutan kedua setelah Holy Lord Sekte tersebut, Lei Yao Keong. Meskipun dia terluka oleh kekuatan tujuh bintang yang dipanggil oleh Chu Hen, binatang surgawi biasa akan terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kera iblis emas, yang dianggap setidaknya terluka parah, justru merangkak keluar dari tumpukan batu lagi. Meskipun ada darah di sudut mulutnya, aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat. 950. Mengaum. Kera emas raksasa itu merangkak keluar dari reruntuhan, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Matanya memuntahkan api keemasan, dan tubuh depannya merangkak di tanah, seperti harimau dan serigala ganas yang hendak menyerang. Lei Z mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan cahaya mematikan. Jahat, binatang. Aduh. Begitu suara itu turun, kera raksasa itu tiba-tiba menendang tanah, dan retakan yang dalam menyebar di sepanjang kakinya. Nyala api yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus. Ia bergegas menuju Lei Z dengan wajah galak. Pada saat yang sama, ia melipat tangannya, menyilangkan jari, dan meledakannya ke arah kepala Lei Z. Binatang ini. Lei Z diam-diam terkejut. Dengan budidayanya di alam mendalam langit tahap ke-9, dia sebenarnya memiliki sedikit ketakutan di depan kera raksasa aneh ini. Sambil merasa curiga, Lei Z sekali lagi membuka telapak tangannya, dan guntur serta kilat yang dahsyat terjalin seperti jaring, langsung berubah menjadi guntur dan jejak telapak tangan selebar 100 meter. Mati. Gemuruh. Guntur besar dan jejak telapak tangan menyambar ke langit dan meledak ke arah kera emas raksasa. Bang. Sebuah ledakan besar menyapu langit, dan kera emas raksasa itu menabrak guntur dan jejak telapak tangan seperti gunung. Gunung dan sungai akan terbelah, dan bumi bergetar. Sungai cahaya yang menakutkan menyapu ke segala arah. Lapisan demi lapisan gelombang kejut yang besar dan dahsyat mengalir turun, menyebabkan tanah di bawahnya retak dan runtuh. Puluhan ribu pecahan batu terangkat ke udara. Kera emas raksasa itu diledakkan lagi. Namun, kali ini, Lei Z, penguasa istana dari Istana Suci Guntur, juga terkena gelombang besar, dan terdorong mundur lebih dari 10 meter oleh kekuatan guncangan yang kuat. Pekikan. Kemudian, seruan elang yang nyaring dan penuh gairah bergema di langit. Black Cloud Condor, dengan lebar sayap lebih dari seribu meter, tiba-tiba memanfaatkan kesempatan ini. Itu terbang secara diagonal melintasi langit, berubah menjadi busur pedang melengkung yang mengejutkan, dan menebas ke arah Lei Z, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya. Gelombang udara yang megah luar biasa, mengejutkan langit. Bilah bayangan besar yang membentang seribu meter memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Murid Lei Z tidak bisa menahan gemetar, dan dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk menciptakan guntur dan baju besi petir ilusi. Hampir di saat yang sama, pedang bayangan besar itu dengan keras menimpa tubuhnya. Ledakan. Tanah runtuh inci demi inci saat jurang besar memanjang dari puing-puing di bawahnya. Pemandangan spektakuler itu mengubah warna langit dan bumi. Dari jauh, Lei Z tampak seperti baru saja dihantam bulan sabit yang jatuh dari langit. Kekuatan mengerikan terkonsentrasi pada tubuh lawan. Armor suci guntur yang dipadatkan Lei Z dengan tergesa-gesa langsung hancur. Jubah cantik di depan dadanya terbelah bersama dengan dagingnya. Darah menari-nari di udara, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Bang! Lei Z dengan cepat mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menutupi lukanya dengan satu tangan, dan wajahnya pucat dan marah. Bajingan Sialan Pertarungan di sini sangat intens, dan para penonton di area luar semuanya tercengang. Kejutan tertulis di seluruh wajah semua orang. Ya Tuhan, apa itu? Elang awan hitam, binatang surgawi tingkat 6. Aku tidak sedang membicarakan tentang elang awan hitam. Aku sedang membicarakan tentang keramas. Ia benar-benar menahan dua pukulan keras dari Lei Z dan tidak mati. Jika itu adalah elang awan hitam, ia akan mati di saat yang bersamaan. Titik. Ini benar-benar aneh. Bahkan jika Lei Z terluka sebelumnya, tidak mungkin dia dikalahkan oleh dua binatang surgawi. Chu Hen ini memiliki terlalu banyak rahasia. Koordinasi sementara keramas raksasa dan elang awan hitam benar-benar menakjubkan. Lei Z yang sudah mengalami banyak luka, kembali mengalami cedera kedua. Meski begitu, Istana Guntur Sein masih menstabilkan situasi. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Long Suansuang, Mu Feng, Ye Yao, Leng Lingyan dan yang lainnya tidak dapat menutupi kesenjangan antara Istana Suci Guntur dan Istana Suci Guntur. Meskipun Chu Hen telah menggunakan kekuatan tujuh bintang untuk membunuh jumlah yang sangat spektakuler. Namun mereka yang memiliki kemampuan bertahan hidup tetap tidak bisa dianggap remeh. Inilah perbedaan antara kekuatan raksasa dan sekte biasa. Unta yang kurus akan selalu lebih besar dari seekor kuda. Gemuruh. Namun tepat pada saat ini, hembusan angin kencang lainnya yang menutupi langit dan bumi menyapu langit. Wen Li yang ada di sini. Si Ye Wu He ada di sini. Ditemani oleh aura yang luas dan kuat, ribuan sosok tajam menyerbu ke arah Istana Sein Guntur satu demi satu, menyeret bila tajam mereka ke belakang. Itu adalah Tuan Istana Peri dan yang lainnya. Mata dan Zen berbinar saat dia berseru kaget. Su Lang juga sangat terkejut. Tiga kepala istana ada di sini. Tidak, kami semua dari Gunung Kun Liu yang ada di sini. Mata indah Leng Lingyan bergetar saat dia berkata dengan lembut. Gunung Kun Liu telah tiba. Dipimpin oleh Master Istana Peri, Master Istana Pembunuh Iblis, dan Master Istana Void, para tetua senior, dan ribuan murid semuanya ada di sini. Ini juga merupakan tulang punggung Gunung Kun Liu. Chu Hen, kita di sini. Chi Hanyu berteriak dengan dingin. Dia menatap sosok muda kurus dan langsing di langit dengan tatapan mata yang dalam. Kekacauan, pertempuran yang kacau. Chu Hen memegang pedang langit biru, dan aura pedangnya seperti milik penguasa Gunung Kun Liu. Melihat pemandangan kacau di hadapannya, Lei Ao Kiong tertawa mengejek dan mengejek. Gunung Kun Liu dengan segerombolan semut berani memprovokasiku. Mau tak mau aku terkejut dengan kebodohanmu. Aura tertinggi mengumumkan kemarahan, Raja. Semua orang di Gunung Kun Liu dikejutkan oleh aura kuat Lei Ao Kiong, namun mereka tidak berhenti bergerak. Mereka semua bergabung dalam pertempuran dan berhasil mencapainya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tapi sepertinya itu masuk akal. Ini, apakah penduduk Gunung Kun Liu gila? Penonton di pinggiran terkejut. Menurut mereka, Gunung Kun Liu sedang bermain api. Hahaha, istana suci guntur, aku, Wen Liang, selalu bermimpi menginjak-injakmu. Master istana pembunuh iblis Wen Liang tertawa keras sambil memegang tombak berat di tangannya. Dia sangat mendominasi saat dia terus-menerus mengalahkan lawan dari Thunder Sein Palace. Heh, jangan menyombongkan diri, Wen Tua. Saya pikir kamu tidak pernah bermimpi bahwa hari ini akan tiba. Void Temple Master Siewuhe mencibir saat dia berubah menjadi bayangan dan diam-diam muncul di belakang ahli Thunder Sein Palace. Lalu, dia menusup tulang punggung lawannya dengan telapak tangannya. Huff, kalian pasti bosan hidup. Aku akan membiarkanmu semut rendahan datang, tapi kamu tidak akan bisa kembali. Kedua ahli alam mendalam langit segera menyerang mereka berdua dengan gerakan cepat dan ganas. Keduanya tidak mau kalah, dan menunjukkan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka untuk menghadapi serangan tersebut. Pertarungan menjadi semakin intens. Kekacauan terus menyebar. Dalam sekejap mata, istana Thunder Sein telah menjadi medan perang senjata. Raungan binatang iblis mengguncang langit, dan teriakan marah bergema. Kedua kelompok orang itu seperti tsunami yang mengamuk. Bilah tajam berterbangan kemana-mana, dan seberkas cahaya bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut demi gelombang kejut meledak di udara. Tidak diragukan lagi, tindakan Gunung Kunliu secara langsung telah membuat marah niat membunuh Lei Aokiong yang tak ada habisnya. Sangat bagus. Lei Aokiong dengan dingin menatap cuhen di depannya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang setajam pisau melengkung. Sudah lama sekali aku tidak memiliki keinginan untuk memulai pembantaian. Berkatmu, tidak hanya mereka semua akan mati hari ini, semua orang yang berhubungan denganmu akan hilang sama sekali. Cici. Thunder Sein Armor yang tidak bisa dihancurkan berkedip-kedip dengan kilat yang menyelaukan. Itu sangat indah sehingga tampak seperti naga petir yang mengelilingi tubuhnya. Merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari lawannya, ekspresi dingin yang tak tertandingi muncul di wajah cuhen. Aku menantikan bagaimana rasanya membunuh ahli alam abadi kuno. Busur iblis itu seperti sabit berdarah di tangan dewa jahat. Hua, gelombang energi aneh menyapu seluruh area. Cahaya ungu melintas di kedalaman mata cuhen, dan lima titik hitam memancarkan ritme yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat yang sama, di gunung belasan mil jauhnya dari istana Thunder Sein. Di puncak gunung berdiri sebuah balkon. Balkonnya luas dan mengesankan. Pilar-pilar batu berwarna hijau dan putih berdiri di langit, dan setiap dua pilar dihubungkan dengan rantai besi. Berdengung. Tiba-tiba, dua berkas cahaya kemasan menyilaukan jatuh dari langit dan langsung jatuh di sisi timur dan barat peron. Gelombang udara dingin yang menusuk menyebar dan menumpuk satu sama lain. Sinar cahaya menghilang, dan beberapa sosok dengan sikap luar biasa muncul di sisi kiri dan kanan masing-masing. Terutama dua orang di depan. Mereka luar biasa dan halus, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini dikalahkan oleh aura mereka. Orang di sebelah kiri bertubuh agak gemuk, dengan rambut putih dan janggut putih. Dia memiliki kesan ahli dunia lain. Di sisi lain, orang di sebelah kanan berpakaian mewah, dengan mahkota giyok di kepalanya. Dia memancarkan kebangsawanan seorang kaisar. Keduanya saling memandang. Ada ketidakpedulian pertemuan kenalan, dan arogansi dingin lawan. Kamu cukup tepat waktu, pemimpin sekte Kiaoyong, pria parubaya berpakaian mewah itu mendongat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang tua itu tersenyum. Bukankah kamu juga sama, Tuan Balai Singyi? Hua. Kiaoyong. Singyi. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Keduanya tidak lain adalah pemimpin sekte dari sekte Seribu Dunia dan ketua Aula Istana Ji Hua. Mereka berdua adalah eksistensi alam abadi kuno. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida provinsi tersebut. Dan yang lainnya hanya berjarak beberapa puluh mil dari mereka. Hari ini, tiga pembangkit tenaga listrik alam abadi kuno telah muncul di tempat yang sama. Ini jelas merupakan sesuatu yang dapat mengguncang seluruh provinsi. Tidak ada pertukaran kata yang berlebihan. Kedua belah pihak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Karena kalian semua di sini, ayo pergi. Singyi berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia melihat dengan penuh arti ke arah Istana Guntur Sein. Di sana, langit gelap dan bumi gelap. Perpaduan esensi sejati dan guntur serta kilat membuat langit seolah-olah akan runtuh, dan angin serta awan melonjak. Aku benar-benar tidak mengira Istana Tandar Sein akan mengalami hari seperti itu. Kiaoyong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ejekan dan ketidakberdayaan. Saat semua orang hendak meninggalkan balkon tinggi, seberkas cahaya kokoh lainnya menembus langit dan mendarat di gunung di depan mereka. Bersenandung. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Rumputan dan pepohonan bergetar, dan bumi sedikit bergetar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa muncul di pegunungan. Meski pakaiannya biasa saja, dia tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang terlihat di matanya. Aku sudah menunggu lama sekali, kalian berdua. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Menghadapi dua kekuatan besar di provinsi ini, dia tidak menunjukkan banyak emosi. Singyi mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Pria parubaya itu mendongat dan melontarkan beberapa kata. Terima kasih telah menonton!